Terima kasih telah menonton Yang belakangan terakhir ini saya baru bikin buku Buku biografi mengenai Susana dari awal karir Dari Susana umur 16 tahun pertama karir main film Waktu prosesnya audisinya segala macam Sampai perjalanan hidup Ada sampai Susana mau bunuh diri Soal pernikahan, soal percintaan Di film-film Soal kasus yang katanya saya membunuh Susana Dengan meracuni Itu semua ada saya menyangkal semua disitu Bukan hanya saya menyangkal ya di dalam buku itu Tapi ada buktinya Jadi ada bukti visum dari rumah sakit Harapan, Magelang Dari dokter Ada visum dari foresta Magelang Ada foto bundanya Susana waktu di visum Waktu baru meninggal Ada surat wasiatnya Susana Jadi bukti-bukti otentik yang ada Saya masukkan semua di dalam buku itu Jadi penggemarnya Susana atau fans-fansnya Susana Mau mengetahui lebih detail soal hidupan Susana Dari awal sampai meninggalnya Ada di buku itu Termasuk meditasi-meditasi Kejadian-kejadian yang Banyaklah yang belum pernah Belum pernah apa diungkapkan di media Jadi buku ini sudah launching Kemarin tanggal 20 Agustus Sementara masih bisa Baru bisa dibeli di online Tokopedia dan Shopee Nanti mungkin bulan depan Baru rencana dimasuk di toko-toko Inisiatifnya apa sih Mas? Kira-kira membuat buku ini kira-kira Ya baru terpikirkan kira-kira Satu tahun yang lalu Karena ada permintaan juga dari penggemar Dari keluarga Sayang istilahnya kan Yang mengetahui banyak soal Al-Mahatum Susana ini kan Mas Cliff satu-satunya Yang mengetahui siapa itu Susana dari awal sampai meninggalnya Itu kan Mas Cliff gitu Jadi sayang kalau cerita ini Soal guna Susana itu menguap Begitu saja Tolong ditulis Dibikinkan buku Jadi sejarah soal Susana itu Tidak pernah hilang Ada terus gitu Jadi awal mulanya itu Sebenarnya permintaan dari penggemar Sama dari keluarga juga mendukung Bilang ya Pak Pak Bikin aja Bikin aja Sekalian Dimasukin semua Sekalian bukti-buktinya Jadi selama ini kan Yang di Sosmet-sosmet Berita-berita miring Juga bisa Sarkal sekalian Dia bilang Oh idenya bagus juga Ya tapi prosesnya lama Saya nulis itu Sampai 8 bulan 8 bulan baru jadi bukunya Kalau boleh itu Berapa halaman dibuatnya? 278 Kalau gak salah Ya 278 halaman Jadi lengkap Cerita-cerita Termasuk foto-fotonya Bunda Komplet lah disitu Surat wasiatnya juga ada Jadi Salah satu Seperti surat wasiat Kenapa dulu Bunda Katanya dimakamkan Diam-diam Itu kan Bukan diam-diam Karena itu memang Permintaan dari Alhamdulillah Tidak mau dipertontonkan Jadi itu Saya ungkapkan semua Di buku itu Termasuk Surat wasiat yang Dibuat Dimana Susana sendiri Yang mengatakan bahwa Kalau meninggal Langsung Masukkan di petri mati Di bawah ke kuburan Tidak boleh dipamerkan Di depan umum Itu semua Permintaan dari Susana Itu ada semua Dan Surat wasiat itu Bukan cuma sembarang Surat wasiat Itu surat wasiat Sudah dicatatkan Didaftarkan Di Harta Balai harta Di Balai harta wasiat Apa itu Di Jakarta Sama Di Semarang Jadi ada dua tempat Didaftarkan Disahkan Di Semarang Dan di Jakarta Jadi itu Surat wasiat itu Bukan apa-apa Bukan palsu Tapi memang Surat wasiat itu Memang betul-betul Surat wasiat yang dibikin oleh Susana Jadi awal Pembuatan buku itu Waktu saya baru mulai Itu mau mulai Saya itu didatangkan Dalam Dalam mimpi Susana tuh Manggil saya Dia bilang Pak sini Saya datang Kenapa ma Mau bikin buku ya Iya Mau bikin buku ma Ijin ya Iya Ceritanya yang bagus ya pak Itu dalam Dalam mimpi saya Setelah buku itu jadi Dua hari Pas satu hari Setelah buku itu jadi Ibu Susana tuh hadir lagi Di depan kamar Dulak balik Sampai empat kali Jadi liwat di depan Pintu kamar Balik lagi Balik lagi Balik lagi Sampai empat kali Seperti mau bilang Sudah jadi apa Bukunya gitu Jadi Sebetulnya sudah dapat Teras itu juga Dari Ibu Susana Untuk membuat Buku itu Karena Buku ini Memang real Real Apa yang saya dengar Apa yang saya tahu Mengenai Ibu Susana Ibu Susana cerita Dulu waktu dia kecilnya Seperti apa Waktu dia main film Pertama kali Susahnya seperti apa Perjalanan hidupnya Dia seperti apa Pernikahannya dulu Sama suaminya Yang pertama Seperti apa Itu semua ada Di situ Sampai soal Kasus rumahnya Yang dulu Di Jakarta itu Yang disita Sama Bang Itu kan Ada semua Itu pokoknya Semua apa yang pernah Saya dengar itu Tertulis di situ Semua Lengkap Supaya Satu mengobati Kerinduan penggemar Untuk almarhum Susana Kedua Seperti saya bilang tadi Jadi cerita Soal Susana Legend Susana itu kan legend Legend di horor Jangan menguap Seperti itu Jadi kalau dengan anda Ini Istilahnya Susana Sampai kapan pun Akan selalu diingat Diingat terutama oleh Fanspan Atau penggemar-pengemar Susana Disamping itu Juga saya Ikut Memasukkan Apa namanya Berita-berita Yang selama ini Miring Di sosial media Yang mengenai Saya katanya Saya mau bunuh Susana Saya ngeracunin Susana Saya ngugurnya Diam-diam Itu semua Saya sisipkan Ada bukti semua Bahwa saya menyangkal Itu semua Dan memang itu Memang Betul-betul 100% Permintaan dari Ibu Susana sendiri Jadi ada Pihak dari Poresa Magelang Dari rumah sakit Yang pada saat Ibu Susana meninggal Itu malam-malam Itu datang ke rumah Untuk melakukan Bisen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton